Selada kampung kreasi paling diburu para penjual kebab. Selada yang ditanam melalui skema hidroponik itu daunnya tidak lebar, sehingga banyak dibeli pedagang kebab. Selada paling banyak dibeli pedagang makanan kebab, kata pembina kampung kreasi, Imam Wahyu, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Selain selada, juga ada sawi yang dijual oleh Karang Taruna kepada para pembeli yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Gresik. Hasil penjualan sawi dan selada untuk membayar listrik poskamling dan balai RW. Uang untuk menghidupkan kampung kreasi berasal dari paket wisata edukasi yang ditawarkan, mulai dari harga Rp10.000 untuk anak-anak, kemudian ada paket Rp15.000 dan paket Rp20.000. Paket Rp20.000 pengunjung bisa dapat materi bagaimana mengelola daur ulang sampah, pemateri bersertifikat nasional dan pulang membawa bibit cabai. Hal ini, kata Imam, agar para pengunjung kampung kreasi bisa mengaplikasikan di rumah mereka masing-masing, sebelum ada surat edaran menanam cabai di pekarangan. Pihaknya sudah sejak lama menggalakkan menanam cabai di kampung kreasi, di depan rumah warga. Saat harga cabai melambung, warga setempat tinggal memetik buahnya saja. Tanaman yang menjadi primadona warga kampung kreasi adalah kangkung. Perawatan lebih mudah dan cepat panen. Kangkung butuh waktu 21 hari lalu sudah siap dipanen warga. Imam menjelaskan, warga di kampung kreasi itu mayoritas pecahariannya adalah kuli batu. Potensi itu yang dimanfaatkannya dengan mengolah drum bekas yang dijual Rp15.000 mempunyai nilai ekonomis. Drum bekas bisa menjadi kursi meja seksat dengan harga Rp500.000. Lebih punya nilai ekonomi, uangnya masuk ke warga yang membuat meja dan kursi dari drum bekas. Sehingga semuanya berlomba dan berinovasi membuat kerajinan dari barang bekas, kata Imam. Berkat kemampuannya itu, Imam diganjar juara Local Hero Award kategori hijau Pertamina tahun 2020. Terima kasih telah menonton!